Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club Pastinya Ya ketemu lagi bareng gue Ray di channel Imposter Club Pastinya teman-teman di hari Jumat yang indah dan penuh berkah ini Kita akan spesial review dan share kembali Konfig terbaru untuk kalian semua di GCamp PSG 8.1 Yaitu Konfig Nebula by Imposter Club Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Di channel Imposter Club Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial Cara pemasangan GCamp PSG 8.1 Dengan Konfig Nebula by Imposter Club Dan disini kita mulai dari awal ya Untuk pengantisipasi juga para user GCamp pemula Yang ingin mencoba So langkah pertama seperti biasa Kita cek kamera 2AP di device kita masing-masing Menggunakan aplikasi manual kamera kompatibiliti Ini dia kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya Kita tunggu aja Nah ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2AP di device saya Sudah aktif semua dari centang hijau manual focus sampai centang hijau raw support Nah apabila centang hijaunya ini berubah menjadi silang merah atau salah satunya silang merah Itu tandanya device kalian belum aktif kamera 2AP nya Dan kalian belum bisa menggunakan GCamp So untuk device-device terbaru Kalian bisa mengecek kamera 2AP di device kalian Menggunakan aplikasi alternatif Seperti aplikasi kamera 2AP ini Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini juga secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Dan ini dia untuk hasil dari hardware support level Atau level kamera 2AP di device kita masing-masing Dan untuk cek kamera 2AP di device kita sudah aktif atau belum Nah disini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 Jadi untuk level 3 sendiri saya harus menggunakan config yang berformatkan YUV Dan itu sudah pasti aktif ya kamera 2AP nya Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG Dan pastinya kamera 2AP kalian sudah aktif Namun jika kalian mendapatkan centang hijau di antara limited external legacy atau unknown Itu tandanya kamera 2AP di device kalian belum aktif Dan kalian tidak bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya Sekarang kita tinggal kembali Dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya Yang ada di kolom deskripsi video Kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian Disini saya menggunakan Zarchiver sebagai pengganti manager file saya Langsung saja kita buka file manager kita Kemudian kita masuk ke folder download Dan ini dia bahan-bahannya Yang pertama disini ada MGC8.1101A9GV1ZFIXENG.APK Itu adalah file aplikasi Gcam nya Nah jadi saya memakai aplikasi Gcam nya yang berformatkan ENG ya teman-teman Dan disclaimer untuk Oppo dan Realme Kalian bisa menggunakan aplikasi yang berformatkan AWME Jika device kalian sudah support untuk mode ultrawide nya Oke dan untuk selanjutnya disini ada NebulaConfig.zip Itu adalah file config nya Jadi langsung saja kita install aplikasi Gcam nya terlebih dahulu Dengan cara kita klik seperti ini Kemudian kita klik install seperti biasanya Namun berhubung saya sudah install aplikasinya Langsung saja kita buka Gcam nya seperti ini Oke setelah itu kita masuk ke settingan Kita ulir ke bawah kita masuk ke settings Setelah itu kita masuk ke menu config atas ini Kemudian kita pilih menu save Dan disini kita ketikan bebas Gunanya untuk memancing folder MGC8.1101Config Di dalam file download kita Untuk menempelkan file config nya Sekarang kita tinggal klik save seperti ini Dan kita kembali ke file manager lagi Untuk langkah berikutnya Sekarang kita tinggal ekstra config nya Jadi config ini akan kita ekstrak Menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di dalam video ini Di pertengahan maupun di akhir video Dengan nada bunyiting ya Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai Oke langsung saja kita klik seperti ini filenya Kemudian kita pilih ekstra ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke setelah kita isi Sekarang kita tinggal klik ok Dan ini dia hasil ekstrak nya Nebula config Langsung saja kita buka foldernya Nah ini dia teman-teman Jadi disini ada 4 file config Dengan level kamera 2p yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda Jadi disini ada config aux Dan ada config non aux Yang dimana config aux itu adalah Config yang diperuntukkan Untuk device kalian Yang sudah support mode ultrawide Dan sudah support mode video Electronic image stabilization Dan kebalikannya teman-teman Untuk config non aux sendiri adalah Config yang diperuntukkan Untuk device kalian Yang belum support mode ultrawide Dan belum support mode video Electronic image stabilization Lalu untuk perbedaan antara config JPEG dan UUV sendiri adalah Perbedaan dimana kalian harus Menggunakan config Yang sesuai dengan level kamera 2p Masing-masing device kita Seperti yang saya terangkan Di bagian awal tadi Kamera 2p Nah jika kalian mendapatkan Centang hijau di bagian level 3 Berarti kalian harus menggunakan Config yang performatkan UUV Namun ketika kalian mendapatkan Centang hijau di bagian full Itu tandanya Kalian harus menggunakan Config yang performatkan JPEG Oke seperti itu pengertiannya Dan sekarang saya pilih semuanya Seperti ini Karena disini Saya juga hanya sebagai contoh Langsung saja kita klik Tahan Kemudian kita pilih salin Atau potong Bebas disini saya pilih salin Kemudian kita menuju ke Memori perangkat luar Atau file manager luar Lalu kita menuju ke Folder download utama Ini dia Kita klik Kemudian kita cari Folder MGJ8.1.101 Config Ini dia Kita klik seperti ini Kemudian kita langsung Tempel atau paste Di dalam sini File confignya Seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil Untuk memasukkan file confignya Sekarang kita tinggal kembali Dan kita buka Gcamnya Seperti ini Lalu untuk memunculkan Opsi pilihan config lainnya Kalian cukup klik Atau tap 2 kali Di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya Seperti ini Nah sekarang kalian tinggal Pilih config yang sesuai Saya terangkan tadi Disini saya pakai UV AUX ya Karena device saya adalah Level 3 kamera 2 HPnya Dan sudah support untuk mode ultrawide Dan video stabilizer Langsung aja kita klik seperti ini File confignya Dan Ya Config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja Review gimana untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke teman-teman Sekarang kita review Di mode video terlebih dahulu Dengan resolusi Full HD Di 60 fpsnya nih Dan kita juga mau tes jalan Menggunakan motor seperti ini Tanpa menggunakan alat tambahan Seperti gimbal Atau stabilizer lainnya ya Hanya cukup menggunakan Tangan kosong biasa Dan terlihat di preview saat ini Bener-bener stabil Dan steady banget ya Kita geser kanan dan kiri Tidak ada getaran yang cukup kerasa So sekarang kita langsung aja stop Dan kita lihat untuk hasilnya Let's go Dan seperti inilah untuk hasil Di mode perekaman video Gcam BSK 8.1 Dengan config Nebula By Imposter Club Luar biasa Bener-bener stabil Dan steady sekali ya Untuk hasil video Electronic Image Stabilizationnya Sudah berjalan dengan normal Dan untuk device kalian Yang sudah support video stabilizer EIS maupun OIS Tinggal sesuaikan session edit Sesuai dengan tutorial sebelumnya So sekarang kita langsung aja Review di mode fotonya Seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke temen-temen Sekarang kita review di mode ultrawide Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan AWP aktif HDR tengah Dan langsung aja kita shoot Menggunakan mode ultrawide Oke nice Langsung aja kita tunggu hasilnya Tunggu sampai selesai proses HDRnya Baru kita buka Nah kita buka seperti ini Kita lihatkan exifnya Dan ini adalah hasil dari mode ultrawide Gcam BSK 8.1 Dengan konfig Nebula by Imposter Club Luar biasa ya Jadi seperti ini tuh hasilnya Bener-bener jernih Terang dan detail sekali ya Warna kombinasinya Ketika kita menggunakan Di AWP aktif Itu sangat menyala temen-temen Tapi untuk skin tone manusianya Aman Tetap normal seperti ini Tidak mengalami kemerahan Maupun kekuningan So sekarang kita langsung aja Review di mode potretnya Seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke cuy Sekarang kita masuk ke mode potretnya Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan AWP aktif Dan HDR tengah Dan kita saat ini Melawan cahaya Atau posisi backlight ya Langsung aja kita tap Di bagian wajah Dan kita shoot seperti ini Oke nice Kita tunggu hasilnya Seperti apa Dan kita tunggu juga Proses HDR plusnya Berjalan sampai selesai ya temen-temen Baru nanti kita langsung Buka hasilnya Nah kita buka seperti ini Kita tunggu sebentar Langsung aja kita Lihatkan exifnya Kita tarik ke atas Seperti ini cuy Oke Bentar Ini dia untuk exifnya Temen-temen Jadi untuk proses HDR plus Di mode potret Dan kamera itu beda ya Cukup berat di mode potret Temen-temen ya Dan untuk hasilnya Seperti ini Ketika kita melawan cahaya Atau backlight Dan disini exposure yang dihasilkan pun Juga sedikit agak jomplang Di bagian sisi kiri Dan kanannya cuy Dan untuk shadow Di bagian wajahnya Cukup terlihat jelas Dan tidak ada noise Atau pintik-pintik Karena membelakangi Sorotan cahaya So Sekarang kita langsung aja Review di mode kameranya Seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke Sekarang kita masuk ke mode kamera Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan HDR tengah Dan AWP aktif ya Kita menggunakan Objek ranting Disini kita main zoom Dan kita tap Langsung aja kita shoot Oke nice Kita tunggu proses HDRnya Sampai selesai Baru langsung kita buka Untuk hasilnya Temen-temen ya Oke Kita buka Nah ini dia untuk hasilnya Dan ini adalah Exifnya Langsung aja kita nilai Untuk gambarnya Jadi disini ketika kita Menggunakan di AWP aktif Warnanya cukup Menyala ya Dynamic race nya pun Luas dan detail Yang dihasilkan pun Juga sangat Dalam sekali Meskipun dengan Cahaya terik matahari Siang hari Seperti ini Namun hasil gambarnya Tidak over exposure Ya temen-temen Oke Sekarang kita langsung aja Review di malam harinya Seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke temen-temen Sekarang kita masuk ke mode potret Dan kita mau review Di malam harinya Dengan rincian AWP non aktif Dan HDR tengah Dan kita menggunakan Auto night side juga ya Langsung aja kita shoot Dan kita tunggu Satu putaran Seperti ini Oke nice Dan kita tunggu Untuk proses HDR nya Sampai selesai ya Langsung aja kita buka Seperti ini Nah ini dia untuk hasilnya Dan kita lihatkan Untuk exif nya Kita tarik ke atas Seperti ini temen-temen Dan meskipun disini Kita hanya menggunakan Mode potret saja Digicam BSG 8.1 Dengan config Nebula By Imposter Gelap Itu tidak akan menutup kemungkinan Bahwa kita juga akan Mendapatkan gambar Yang cukup terang Dan detail ya Seperti di gambar saat ini Dynamic range nya pun Cukup luas Blur nya cukup rapi Dan bagian skin tone Manusianya natural sekali So sekarang kita langsung aja Review di mode malam Dengan astro nya Seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode malam Dan kita aktifkan Untuk astro nya AWP nya juga kita aktifkan Dan jangan lupa Kita memakai tripod ya Agar hasilnya tetap stabil Dan tidak goyang Teman-teman Dan jangan lupa juga Kita menggunakan teknik Untuk menurunkan slider exposure Di bagian atas Kita geser ke kanan Dan kita kunci Agar pendar di bagian langit Tidak terlalu over Dan pekat hitamnya Akan tetap terjaga Dengan baik ya teman-teman Oke waktu tetap berjalan Dan kita akan stop Di angka 055 Atau 55 detik Baru nanti kita stop Di situ ya Oke sebentar lagi Oke kita stop Dan kita tunggu untuk proses HDR nya Sampai selesai dulu Agar maksimal Oke kita tunggu Nah ini udah muncul Langsung aja kita buka Untuk hasilnya Nah ini dia teman-teman Untuk hasilnya Dan kita lihatkan Untuk exif nya Jadi seperti inilah Kurang lebih untuk hasil Di mode malam astro Gcam BSG 8.1 Dengan config nebula By imposter globe Jadi luar biasa Ini bener-bener recommended banget Bisa kalian pakai Di segala momen pagi, siang, sore Sampai malam seperti ini Dan hasilnya tetap konsisten Jernih clean Tanpa noise Dengan catatan Ketika kalian bisa Menggunakan teknik Mengatur slider exposure Seperti yang tadi Saya praktekkan ya teman-teman Dan jangan lupa Ketika kalian menggunakan Mode malam Pastikan kalian menggunakan Tripod Untuk menjaga dari Kestabilan atau Kejernihan gambar Agar tidak bergerak Oke Jadi mungkin cukup itu aja Yang bisa direview Pada video kali ini Mengenai Gcam BSG 8.1 Dengan config nebula By imposter globe Jika ada kurang lebihnya Mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran Bisa disampaikan Di kolom komentar See you next time Enjoy the video Dan sampai jumpa